Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban terkait dengan pertanyaan yang pertama itu dibahas ya di semua buku-buku Fiki Islam ada pembahasannya ya ada pembahasan itu itu namanya pembahasan Al-Ishraq atau Al-Mu'ashraq itu ada pembahasannya ya Iwamun Nasai bukan punya buku khusus judulnya Isyaratun Nisa dengan riwayat-riwayat terkait dengan hadit-hadit Nabi di dalam hubungan berumah tangga itu satu bagian kitab dari buku beliau yang besar dengan judul as-sunan kubroh ya dan ditulis oleh para penulis dari dulu hingga belakangan berbagi di sudut di pembahasan keharmonisan dalam rumah tangga pokok-pokoknya di dalam keharmonisan rumah tangga itu yang pertama adalah keikhlasan seorang itu beramal ikhlas kerana Allah karena memang dia berlaku baik kepada keluarganya itu atas dasar ibadah kepada Allah bukan karena mengharapkan cintanya bukan pula mengharapkan dia berbuat lebih baik bukan pula mengharapkan dia lebih bagus lagi di rumah tapi karena ikhlas kerana Allah kemudian yang kedua dari fondasi dasar untuk keharmonisan rumah tangga setiap orang itu memikirkan menunikkan kewajibannya masing-masing dan jangan terlalu banyak menuntuk haknya ada kewajiban ada hak yang paling dia pikir kewajibannya iya bagaimana menunikkan kewajiban sebab kalau kewajibannya tidak ditunaikan itu pertanggung jawaban di depan Allah kalau masalah haknya itu mudah kalau dia tidak dapat di dunia dia dapatkan di mana dia dapatkan di akhirat setelah itu yang menjadi masalah rumah tangga itu kebanyakannya mikir haknya si suami merasa dirinya di rumah adalah Raja Rimba dia harus dilayani pada setiap hal dan si istri dirinya merasa bahwa dirinya adalah seorang ratu yang harusnya dia selalu dilayani diberi khidmat akhirnya tidak pernah ketemu karena pikirannya memikirkan hak masing-masing kemudian dasar yang ketiga di dalam harmonisan rumah tangga adalah banyak memaafkan pada perkara-perkara yang ada kekurangan kalau kekurangan itu semua ada kekurangan mau cari orang lebih sempurna tidak akan dapat ya berkumpul pada seorang perempuan itu segala jenis kebaikan jelas ya saya juga kadang nggak cocok ya dengan sebagian kawan-kawan di pembahasan rumah tangga dibawakan kisah-kisah perempuan yang mungkin kisah-kisah perempuan itu jarang diketemukan di atas muka bumi ini seperti sebagian ulama ada yang berkata tentang istrinya saya tidak pernah marah kepada istriku dan tidak pernah debat dengannya kecuali satu kali dan itu pun saya yang salah jelas ya kalau ingin dapat suami seperti itu istri seperti itu yaitu dibuat data berumah tangga dalam sebuah kota mungkin hanya muncul satu atau dua orang jelas ya begitu jangan dijadikan standar itu dijadikan motivasi untuk apa untuk seorang lebih baik tapi jangan menjadikan itu sebagai standar standar pokoknya dalam rumah tangga itu pasti ada masalah ya lihat saja ibu-ibu kaum mu'minin Rasulullah salallahu alaihi salam dan para istrinya kan ada teguran-teguran terhadap istri istri nabi bertengkar antara sipulana dan sipulana sampai pernah nabi salallahu alaihi salam bersumpah satu bulan tidak mendekati istrinya dan itu ada di dalam kehidupan nabi salallahu alaihi wassalam tapi dari keindahan akhlak nabi salallahu alaihi salam ketika ada kesalahan arrafa ba'lahu wa'a'raba'an ba'l nabi mengingatkan sebagiannya dan beliau berpaling dari sebagian yang lain itu kata para ulama kalau ada kesalahan 10 perbaiki satu dua atau tiga dengan memperbaiki satu dua atau tiga ini itu sudah menyinggung yang lainnya sudah menggugurkan yang lainnya ya tapi jangan kepada istri itu seperti bendahara di kantor dia harus teliti kamu kesalahannya satu A buat nomor sebegini dan dia punya mahkamah khusus di rumah ini repot ya kalau setiap kali ada masalah di ajukan ke mahkamah apa lagi mahkamahnya itu mahkamah militer ini susah datangnya ke harmonisan rumah tangga jelas ya baik jadi itu dasar-dasar dan pokok-pokoknya sambil seorang itu selalu bermohon kepada Allah berdoa supaya diberi rumah tangga yang baik ketemuan yang baik diperbaiki hatinya jadi perbaiki dirinya diperbaiki istrinya diperbaiki anak-anaknya kita berusaha namanya menentukan topik dan hidayah semuanya di tangan Allah subhanahu wa la'ala ya dan seorang suami itu jangan selalu merasa bangga dengan dirinya oh saya ini kepala rumah tangga saya yang paling begini saya paling banyak begini saya paling banyak begini ya harus diingat juga karena itu sebagian orang yang mengatakan laki-laki yang sukses itu itu pertanda ada perempuan hebat di rumah dia ya kan laki-laki yang sukses pertanda ada perempuan hebat di rumah dia so kalau dia bisa sukses bagus bekerja dengan maksimal itu berarti ada yang membantu dia di rumah bagus jelas ya coba kalau yang dirumahnya nggak bagus bilang saja mau sukses dimana di bisnis misalnya baru dia buka tender atau ini sehari sudah berdiri teleponnya 10 kali ya tanya kamu dimana sedang apa bagaimana ini kan namanya sudah mengganggu pekerjaan menghilangkan konsentrasi ya baik jadi karena itu perlu diingat juga bahwa kadang istri itu punya jasa sebagaimana suami ada jasa istri juga punya jasa dan setiap orang itu menghargai dan menghormati serta jasa dari siapapun di suami maupun istri walaupun kamu sedikit itu kita selalu mengingatnya jangan mengingat keburukan saya ya karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam kalau kamu benci dari seorang perempuan sesuatu maka pasti ada sesuatu yang lain yang kamu ritoi ada sesuatu yang lain kamu ritoi itu begitu cara memandangnya semoga Allah beritaufi kepada semuanya selamat menikmati